Intro Halo semua, balik lagi dengan gue Alif Ngerohman di channel anime developer Kali ini kita akan membuat sebuah website dengan judul Asuna Yuki Siapa sih yang tidak kenal dengan heroine yang satu ini? Dia adalah salah satu toko utama di anime Sword Art Online Salah satu anime yang terkenal di kalangan para wibu arias wibu lovers Apakah kalian termasuk salah satu wibu tersebut? Seperti inilah website yang akan kita buat Setelah itu, kita akan mencoba melihat sebuah video singkat Seperti apa sih fitur-fitur dari website ini? Berikut videonya Yap, seperti inilah website yang akan kita buat Sangat simple dan menarik bukan? Di sini terdapat logo, nama, dan juga fitur-fitur Kita klik blue 2 Ini akan pindah yang aktif di sini Dan ketika kalian klik blue 3 Ini juga akan berubah Klik blue satu lagi Bawang merubah warna background Setelah itu, kita akan melihat fitur yaitu about asuna dan say hello Ketika kalian klik say hello, maka akan keluar hello everyone Lagi, anmak hilang Dan ketika kalian klik about asuna Di sini akan muncul profil si asuna Mulai dari nama, nime, gender, tinggi, berat, dan juga dulukan Setelah itu, kalian klik kembali Dan balik lagi deh Website ini sangat cocok untuk pemula Karena ini sangat simple dan menarik Langsung aja yuk kita cari tahu cara membuatnya Gimana? Menarik bukan? Oke, langsung aja yuk kita praktek Cara membuatnya seperti apa sih? Let's go! Oke, jadi langsung aja Kita buka file managernya Kita buka file managernya Lalu, kalian pilih folder sesuai lokasi yang kalian inginkan Setelah itu, kalian klik kanan New folder Kita akan membuat sebuah folder Bebas ya namanya Di sini saya akan mengasih nama folder yaitu asuna Setelah itu, kalian masuk ke folder ini Dan kalian pastikan Asuna.zip yang sudah kalian download Dari grup whatsapp yang telah saya kirimkan Di link deskripsi video di bawah ini Lalu klik kanan Lalu kita extract here Nah Jadi, sebenarnya tujuan ini adalah Kita mendapatkan image yang dibutuhkan Dan juga sebuah file CSS Oke, langsung aja kita hapus asuna.zip nya Delete Setelah itu kalian buka visual studio code Atau kalian bisa menggunakan IDE alias Code editor sesuai dengan Yang kalian sukai Bisa itu sublime text Bisa itu atom Atau notepad plus plus Juga tidak apa-apa Tapi disini saya menyarankan Menggunakan visual studio code Kita langsung aja buka folder yang tadi sudah dibuat Asuna Select folder Oke Cuma aja ini checklist aja Misalnya terus ke authors Nah Seperti inilah tampilan awal visual studio code Setelah itu Kita akan menambahkan sebuah folder lagi Yaitu JavaScript JS Yang di dalam folder JS terdapat Script.js Setelah itu Di CSS kita akan menambahkan sebuah file lagi Dengan nama Style.jss Setelah itu Kita akan menambahkan file lagi Di folder asuna ini Dengan nama file Dengan nama File Index.html Dimana file ini Akan menjadi file utama kita Oke Seperti biasa Sebelum memulai Kita akan membuat sebuah Big HTML Caranya kalau di visual studio code Kalian ketika tanda seru seperti ini Lalu Tab Atau enter Dan jadilah sebuah sintaks HTML Setelah itu Kita akan menghubungkan File-file yang kita butuhkan Seperti CSS Dan juga JavaScript ini Caranya Di bawah titel Di bagian tag head Klik Klik Econ link Lalu style Slash Color Titik CSS Itu link lagi Oh kok CSS CSS Slash Color Titik CSS Disini salah Disini harusnya CSS Slash Color dulu baru disini Style Style Sebagian body Kasih komentar Dengan cara Ctrl plus Slash Ketikan saja Ini bagian Lepas Nah Beda-beda Lalu kalian klik Script Sersenya Sesuai file yang Ada disitu Script.js Oke Kayaknya Sersenya Lalu kalian Ctrl S Oh iya Sebelum memulai ini Alangkah baiknya Kalian mendownload Extension Disini nih Di bagian bawah sini Extension Yaitu Extension Beautify Dan juga Extension Open in browser Ini Beautify yang ini Dan juga Open in browser Yang ini Ya Setelah itu Kita lanjutkan lagi Disini Pertama-tama Kita akan membuat Sebuah body Dengan Kelas B1 C9 Maksudnya Ini apa nih Ini adalah Sebuah kelas Yang sudah kita buat Di color.tss Dimana Ini adalah Dari B1 Sampai B9 Ini Sudah ada color palette Sendiri Ya Seperti itu Ini Seperti ini Salah Eh Bentar nih B6 B7 B9 Oh B8 Yang gak ada ya Ya Pokoknya seperti itu Ini adalah color palette Yang sudah kita buat Setelah itu Balik lagi ke Index.html Setelah jadi nih Seperti ini Kita control S dulu Coba kita lihat di browser Terlebih dahulu Dengan cara Klik kanan Klik kanan Open in browser Open in default browser Nah Seperti inilah tampilan awalnya Masih kosong Tapi berwarna biru Karena kita sudah menambahkan Sebuah background Yaitu B1 Setelah itu Kita akan membuat Bagian navbar Terlebih dahulu Navbar Lupa kita kasih Lalu kita kasih Kelasnya navbar Lalu kita kasih lagi Div Di Di Kalau dengan kelas logo Yang di dalam Ada ing Yang src nya itu Images Slash Hero Eko hero Si logo Dulu dong Logo 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 Yang juga disininya adalah Logo Asuna Tentunya Salah satu Wai Fugit Langsung aja H2 Disini ya Langsung aja Kita klikkan Asuna Yuki Seperti itu Setelah itu Di dalam navbar itu Terdapat dua Yaitu logo Dan juga link Kita akan membuat Sebuah tag link Kita tag link lagi Di titik link ya Lanjut kita dapat Ada L Lalu di dalamnya Ada Li Lalu Eh li nya dikasih Kelas dong Boy Nah Li nya dikasih Kelas Yaitu Blue Dan Active Li Titik Blue Dan Active Nah Kalau Makin visual Studio Code Setelah itu Kasih aja Tulisan Blue 1 Lalu setelah itu Kalau Kasih lagi Kelas Li Titik Blue 2 Di dalamnya Ada Blue 2 Lalu Yang terakhir Disini kita kasih Li lagi Ini Titik Blue 3 Yang di dalamnya Ada tulisan Blue 3 Oke Kita lihat lagi Di browser 3 Oh Kenapa Logonya Tidak Keluar Disini Ada yang Salah Images Logos Titik PNG Oh JPG Joy JPG Oke Kita lihat Lagi Alhamdulillah Waifu kita Sudah keluar Begitu Indah Dan Begitu Menawannya Sekali Lanjut Aja Boy Setelah itu Kita akan membuat CSS Di style Titik CSS Seperti biasa Kasih komentar Dengan cara Control Plus Di mana Ini adalah Bagian Nafbar Setelah itu Di Balem Bodinya Kita Udusin Bodinya Dulu Usahain Bodinya Width 100 V Boy Dan Height 100 V Jangan Lupa Kita kasih Margin Tentunya 0 Dan Juga Padding 0 Padding Aru Gigi Padding 0 Boy Nah Biasanya Semua Programmer Kayak gini Di awalnya Langsung Aja Kita Klik Nav Nav Bar Bisa Kita Kasih Display Naf Lalu Jangan Lupa Kita Kasih Conten Yaitu Space Between Ini Dan Yang Terakhir Kita Kasih Yang Namanya Padding Yaitu 30 Pixel Dan Juga 90 Pixel Oke Setelah itu Kita Akan Membuat Sebuah Kita Menyeleksi Lagi Yaitu Navbar Titik Logo Sekarang Kita Menghias Logonya Dimana Kita Kasih Width Nya Jangan Lupa 500 Pixel Dan Juga Display Flex Flex Setelah itu Kita Kebawah Lagi Ya Kebawah Lagi Nav Titik Nav Bar Lagi Yaitu Sekarang Logo IMG Sekarang Image Kita Atur Jangan Lupa Kasih Margin Rake Dulu Kira Kira 30 Pixel Dan Juga Kita Kasih Border Radius Yaitu 20 Pixel Dan Gak Kotak Gambarnya Selanjutnya Kita Kasih Nav 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 Logo Img Jadi Pada Saat Ini Di Hover Yaitu Carser Dan Lupa Pointer Oke Terus Kita Kasih Lagi Nav 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 Logo H2 H2 Hover Carser Juga Coy Oke Selanjutnya Kita Ctrl S Aja Setelah Itu Kalian Buka Lagi Di Browser Dan Refresh Ya Seperti Inilah Boy Jadi Kalau Di Hover Nih Hover Nih Tuh Kok Nggak Berubah Di Hover Coy Sabar Sabar Ada yang Salah Ini Index Titik Titik L Css File Titik Oke Nav Titik Navbar Titik Logo Titik Img Titik 2 Hover Coba Kita Replace Lagi Ini Masih Ada yang Salah Boy Dimana Ininya Tidak Berjalan Titik Logo Titik Img Oh Iya Benar Disini Img Tunggak Kayak Gini Dan H2 Juga Gak Kayak Gini Ini Adalah Sebuah Tag Bukan Sebuah Kelas Oke Kita Refresh Lagi Ya Sudah Benar Selanjutnya Kita Atur Link Biar Keren Nav Titik Nav Bar Titik Link Kita Mengubah Width Menjadi 500 Pixel Dan Nav Titik Nav Bar Dan Juga Link UL UL Kita Kasih Display Flex Samping Dan Lupa Kasih Text Decoration Non Pedek Non Dan Jangan lupa Kita List Style Non Juga Oke Dan Terakhir Jangan lupa Kasih J Content Center Enter Lagi Space Around Samping Nah Kita Mengatur Link Lagi Terus Enam Titik Enam Bar UL Li Kita Kasih Width 100 Pixel Jangan lupa Hake 300 Pixel Guys 30 Pixel Guys 300 Maka Gedean Gedean Dong Laitu Kasih Text Align Yaitu Center Jangan lupa Line Hake 30 Pixel Litu Transition Kok Transform Si Dimana Si Lo Transition Kasih 0,5 Detik Guys Ya Seperti Ini Duh 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 Nah Sip M S S S S S S S S Lanjut Lagi Kita Kena Dating Naf Bar UL Li Dik 2 Hover Oke Active Jadi Kalau misalnya Li nya Ada yang Kelas Active Kita Kasih Bacol Alias Background Color Yaitu Ini Kita Kasih Background Color Yang 007 B6 Ini Kita Control C Lalu Kita Control V Sini Oke Control V Nah Sip Seperti Ini Dan Jangan Lupa Kita Kasih Alias Broad Alias Border Radius 10px Setelah Itu Kita Lagi Nav Titik Nav Bar UL Li Titik 2 Hover Kita Beri Disini Baco Lagi Alias Background Color Yaitu Sama Seperti Tadi Coy Setelah Itu Kita Akan Kasih Lagi Border Radius Sekitar 10px Setelah Itu Kita Kasih Cursor Pinter Guys Nah Kalian Control S Lalu Kita Lihat Lagi Di Browser Apakah Jadi Sebuah Nakbar Oke Coy Sudah Jadi Coy Oh Iya Coy Ini Gambar Yang Masih Kegedean Kita Akan Setting Di Index Html Di Bagian Image Logo Asuna Nah Ini Kita Setting Menjadi Widthack Menjadi Widthack Dan Hg 60 Setelah Kita Jadi Navbarnya Sekarang Saatnya Kita Membuat Sebuah Konten Nah Lias Bagian Badannya Tadi Kita Sudah Ngebuat Ini Setelah Diubah Jadi Seperti Ini Kita Kan Ini Kan Sudah Jadikan Dina Burn Setelah Itu Kita Membuat Badannya Ya Dari Sini Sini Oke Langsung Ayo Jadi Caranya Seperti Biasa Kita Kasih Div Dengan Kelas Content Conten Seperti Itu Div Dengan Kelas Text Kalau Visual Studio Code Ada Shortcut Jadi Kalian Klik Titik Text Langsung Jadi Langsung Aja Disini Kita Kasih A1 Yaitu Asuna Yuki Tentunya Guys Wifi Jaman Kita Coy Lalu Kasih P Dengan Ini Oh Ya Disini Kita Text Kita Ngambil Dari Sini Aja Text Nih Text Nih Ini Adalah Atau Kalian Bisa Melihatnya Di Google Kalian Klik Aja Di Browser Kalian Disini Asuna Yuki Nih Asuna Yuki Nanti Kalian Enter Nanti Disitu Ada Tulisan Wikipedia Langsung Kalian Kopas Aja Dari Situ Ya Karena Disini Saya Tidak Ada Sinyal Mis Queen Kita Mis Queen Jadi Kita Kopas Dari Sini Aja Coy Langsung Aja Kalian Kopaskan Disini Jangan Lupa Alt Z Ctrl S Agar Kebawah Setelah Di Paragraf Kita Akan Membuat Tag Lagi Yaitu Div Dengan Kelas Button Akan Menambahkan Inline CSS Yaitu Style Display Flex Eh Jangan Lupa Kita Disininya Kita Kasih H3 Eh Terlalu H3 Nya Kasih Kelas Button Masuk Enter Disini Ada tulisan About Asuna Asuna Coy Lidikasih H3 Lagi Button Say Hello Guys Setelah Itu Kita Kasih Tulisan Say Hello Jangan Lupa Nanda Seru Disini Kita Membuat Sebuah JavaScript Dengan Event Yaitu On Click Dimana Kita Akan Mengambil Dokumen Titik Query Selector Query Selector Mana Query Selector Yaitu Say Hello Titik Oh ya Jangan lupa Kasih Kutip Dulu Ini Back Tiga Titik Say Hello Hello Lalu Disini Kita Kasih Titik Class List Titik Class List Titik Toggle 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 Apa yang Ditoggle Kita Tambahkan Class Yang Namanya Active Active Ini Belum Berjalan Karena Kita Belum Buat JavaScript Scripnya Eh Bungun Baca Script Kita Belum Buat Class Active Ini Oke Kita Control S Juga Control S Setelah Itu Kita Akan Membuat Apalagi Guys Text Text Nya Sudah Sekarang Kita Membuat Tentunya Image Nya Dong Image Dalamnya Ada IMG Ada Sebuah IMG Dengan SRC Images Slash Hero Titik PNG Dan Disini Kita Kasih Ild Yaitu Hero Asuna Tentunya Sang Wifi Idaman Kita Yang Sang Sesi Boleh Lalu Disini Kasih Aja Tweet Nya 450 Pixel Ya Dan Juga Hakenya 450 Pixel Ini Sebenernya Suka-suka Kalian Mau Ngasih Berapa Bebas Kalian Kasih Komentar Dulu Ini Bagian Say Hello Disini Kalian Buat Sebuah Div Dengan Kelas Say Hello Say Hello Say Hello Intinya Yang Disini Sama Disini Harus Sama Agar Javascript Hello Enter Setelah itu IMD SRC Nya Jangan Lupa Images Slash Images Slash Hello Hello Oke Dan Disininya Say Hello Asuna Say Hello Oke Kita Control S Kita Lihat Dulu Di Browser Enter Eh Bukan Ini Ini Enter Di Refresh Muter Muter Masih Muter Masih Muter Masih Sudah Keluar Ini dia Waifu Kita Lihatlah Betapa Indahnya Dia Betapa Emotnya Muka Ini Lanjut Setelah itu Kita akan Meng-setting Color Style CSS Style CSS Disini Kita Seperti Biasa Kasih Komentar Terlebih dahulu Boy Ini Bagian Konten Tentunya Boy Setelah itu Kalian If Konten Apa nih Maunya nih Lebarnya Berapa nih Lebarnya Tentunya 100 VW Don Boy Baru 100 VW Lalu Jangan lupa Hakenya 500 Mixel Dimana Display Yaitu Flex Dan Yang terakhir Yaitu J Conten Tentunya Alis Testify Conten Yaitu Space Around Setelah itu Kita kasih Div Titik Conten Lagi Titik Text Jangan lupa Kita kasih Pad Top Yaitu Padding Top Yaitu 150 Pixel Setelah itu Kita kasih Pad Left Yaitu 50 Pixel Dan Yang terakhir Width Width 600 Pixel Dan Yang terakhir Kita kasih Box Sizing Border Box Agar Pasinya Tetap Agar Ukurannya Tetap Setelah itu Kita buat Lagi Div Titik Content Titik Text H1 Boy Setelah itu Paling Kasih Marbut Margin Bottom Yaitu 50 Pixel Setelah itu Div Titik Content Lagi Titik Text Yaitu Paragraf Sekarang kita akan Setting Paragraf Kasih Marbot Lagi Marbot 30 Pixel Tentunya Setelah itu Kita Setting Lagi Di Bagian Div Titik Content Apalagi Ini Kan Udah Nih Udah Nih 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 Text K3 Yang kita Setting Ini akan Agak Pandang Sedikit Yaitu Border 1 Pixel Jangan lupa D Dan juga Warnanya Yaitu Warna Ini Boy Kita Kasih Warnanya Yang CAF 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 Yang Yang Ini Boy Yang Ini Kita Kontrol C Lalu Kalian Di Bagian Stat C Lagi Kontrol V Ya Setelah Setelah Kita Kasih Bacol Alias Background Color Itu Kita Kompas Lagi Kompas Lagi 00 C 00 C Cari Cari Sampai Menang Guys Lagi Gak 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 00 C 4 D 8 Nah Seginilah Ya Lanjut Aja Kita Kasih Color Itu Pager 0 3 0 45 E 45 E Oke Seperti Inilah Lanjut Aja Kita Kasih Width 150 Pixel Dan Jujuan Pahag Nya Yaitu 35 Pixel Boy Setelah Itu Line Center Tentunya Biar Ketengah Dong Boy Setelah Itu Kita Kasih Line Hake Yaitu 35 Pixel Sesuai Dengan Hake Nya Ini Hake 385 Pixel Dan Line Hake 35 Pixel Sehingga Tulisannya Akan Berada Di Tengah Setelah Itu Kasih Berat Alias Border Radius Yaitu 5 Pixel Aja Gak Segede Gede Setelah Itu Kita Kasih Diff Content Conten Text 3.2 Hover Seperti Ini Setelah Itu Kalian Kasih Carser Pointer Biar Ada Pointer Yaitu CAF Background Colour Kita Kasih Yang Ini Yang Ini Biar Sama Oke Langsung Aje Ctrl V Disini Ya Bukan Control V Control V Control V Ya Seperti Ini Setelah Itu Kalian Kalian Kasih Transisi Biar Hover Akren Transisinya Itu 0,3 Detik Setelah Itu Kita Akan Bagian GIF Image Edit Content Image Image Yaitu Kita Tentunya Boy Yaitu 25 Pixel Terus Nya Pad Left Alias Padding Left Yaitu 100 Pixel Dan Yang Terakhir Lagi 600 Pixel Dan Terakhir Itu Box Sizing Border Box Coy Tentunya Coy Oke Kalian Control S Aja Terus Kalian Lihat Lagi Di Browser Bismillah 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 Berubah Bismillah Berubah Coy Semoga Kita Berubah Amin Yes Sudah Berhasil Boy Seperti Ini Boy Seperti Ini Ya Boy Oke Setelah Itu Kita Balik Lagi Ke File Lanjut Aja Kita Ke Index Titik HTML Disini Kita Akan Membuat Dibawah Diff Ini Dibawah Diff Utama Kita Membuat Diff Dengan Diff Yaitu Profil Kita Membuat Profil Diff Titik Profil Titik Kita Kasih Background Yang Ketujuh Dan Kasih Colorn Yang Pertama Seperti Ini Setelah Itu Kita Kasih Diff Titik Flex Seperti Ini Setelah Kita Kasih Diff Titik Flex Profil Oke Profil Seperti Ini Ini Enter Enter Setelah Itu Kita Kasih P1 Profil Asuna Yuki Keren Sini Boy Si HR Biar Ada Garis Bawah Setelah Itu Kasih OL Dan Jangan Lupa Li Pertama Itu Kita Kasih Nama Titik 2 Asuna Yuki Setelah itu Kita kasih Li Lagi Yaitu Anime Anime Dari mana Dari Sword Art Online Tentunya Oke Setelah itu Gendernya Apa nih Gendernya Gendernya Yaitu Wanita Boy Tentunya Boy Les Female Wanita Mau Female Wah Wanita Sama Anja Oke Lanjut L Lagi Tingginya Berapa Nih Boy Tingginya 168 Zentimeter Wah Tingginya Cocok Si Boy Beratnya Kok beratnya Mirip Ya Boy Sama Kita Ya Boy Berat 255 Kilogram Ayo Kok Mirip Ya Menjodoh Sini Mana Kita Kasih Julukan Julukan Si Asuna Di Sword Art Online Apal Sebagai Bersok Alih Healer Juga Dia Juga Sebagai Healer Bersok Oh Kalian Kebawah In Lagi Ini Udah Display Flex Tross Kasih Image Jangan Lupa Image Disini Di Bawah Di Ini Kita Kasih Gif Dengan Class Image Lupa Kita Src Aduk Strong Strong Gimana Kamu Tuk Gap Bokal Banget Image Img Img Coy Koto Gue Like Gitu Coy Img Slash Img Slash Jangan Lupa Ktp Siang Logos Logos Titik Titik Jpg File T Nya Kasih Logo Asuna Setelah Itu Kalian Control S Dan Disini Kita Kasih Satu Kelas Lagi Ya Live Titik Balik Dengan H3 Tidak Ini Kita Membuat Sebuah Button Untuk Kembali Button Kembali Oke Dan disini Kita Kasih tulisan Kembali Boy Tentunya Kembali 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 Kehatinya Dia Yang Sudah Terlupakan Lanjut Aja Coy Kita Kasih On Click On Click Gimana Dokumen Titik Query Selektor Kita Seleksi Apa Kita Meneleksi Yaitu Profil Titik Profil Nih Profil Yang Mana Yang Ini Yang Ini Yang Sedang Kita Buat Profil Profil Mau Di Apain Bos Jadi Katanya Kalau Diklik Style Nya Style Nya Itu Mau Di Oh Kok Gini Si Nah Katanya Kalau Diklil Style Nya Mau Ubah Jadi Display Nya Display Sama Dengan Non Non Oke Keren Control S Anjuh Jadi Ada Jadi Jadi Kita Lihat Aja Dulu Ya Nah Jadi Gini Si Nah Kita Atur CSS Boy Agar Rapih Boy Sentuh Saja Di Style Titik CSS Nih Disini Jangan Lupa Link Si Komentar Terus Ini Bagian Profil Tentunya Boy Lidu Div Titik Profil Dimana Z Index Nya Taruh Paling Depan Yaitu 99 Biar Dia Paling Atas Jangan Lupa Posisinya Coy Kita Kasih Fixed Biar Dia Nggak Ngeganggu Coy Setelah itu Jangan Lupa Topnya 100 Pixel Left 250 Pixel Right Tentunya Sama 250 Pixel Paling Yang Terakhir Bottom Yaitu 100 Pixel Setelah Itu Kalian Kasih Padding Padding 100 Pixel Aja Biar Biar Keren Dikit Biar Biar Tidak Biar Tidak Sepertilah Lanjut Aja Display Non Di profil titik fleks Hai jangan lupa kita kasih display nya fleks dong tentunya Hai jangan lupa jekontennya itu space between ya space between aku sesuatu space between Boy kembali kabang sih jelupan Oh ya enak ya boleh kelihatannya boleh Oke if titik profil itu image ya sekarang ya image-nya kita kasih tel-line center aja deh line center setelah itu jangan lupa di profil yang terakhir yaitu titik image img-nya kita kasih patok spading top yaitu 20px dan jangan lupa border radius biar enggak primitif nah ini maksudnya primitif 30px pan-kontrol Sado ya Hai mulai dulu nggak di browser ah kita lihat dulu dong Boy biar tidak penasaran pasti hilang nih Boya ilang Boy seperti ini lang setelah itu kalau udah hilang gini Hai kasih div titik profil div titik balik-balik nah ini nih tombol kembalinya sekarang jangan lupa kasih webnya 100% dong Boy 100% dari perangnya setelah itu pedingnya Boy pedingnya itu 25px Hai nah itu kasih Hei itu 50px Oh dan yang terakhir itu kerasi display-nya fleks juga Hai yang lupa jekontennya senter aja Boy senter nasib itu kita kasih lagi div titik profil div titik balik A3 ya jadi kasih telahnya yaitu center juga setelah itu kita kasih with yaitu 100px Hei nya 40px aja dan nggak segera gede-gede ya setelah itu kita kasih bacol alias background color background color nya yaitu ah maaf ya background color nya ya yang mana ya yang mana guys yang mana guys maunya yang mana yang mana kita buat sendiri aja guys dapat sendiri aja deh agar 00 C4 D8 Oke ya ini sepertinya biru itu Oke langsung aja kita kasih board radius yaitu 5px 5px dan jangan lupa lain headnya 40px ingat ya lain-lain sama kayaknya harus sama coy biar berada di tengah setelah itu kita kasih div titik profil div titik balik dan lupa kalau hatinya dihover kita kasih biar keren dikit tuh yang lebih baik atau alias background color nanti dulu karsernya kita kasih poin per dulu pointer Hai betulnya mau yang mana cuy dari betulnya enak yang mana cuy ini Cuy warna birunya sempurna lah kok berubah sih Hai nah ini cuy nah yang ini cuy kita ctrl-c ctrl-s kita balik lagi nah kita kasih bacolnya yang ini cuy nah sip itu kita lihat lagi di browser tentunya boy enter tak hilang si Helo si Helo Oh iya belum jadi coy say hello tuh belum jadi abad asuna juga belum jadi karena belum kamu kasih javascript coy Hai setelah itu kita buat lagi CSS untuk say hello tentunya boy jangan lupa button say hello kita kasih margin left ya margin left agar tidak dampak nih tadi kan dampak nih ini nge-dekarap-rapak kurang enak bih langsung aja kita kasih sepuluh piksel hai 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 di lepas dikisai hello ke posisinya absolute Hai dan transform transisi sih gimana sih lo tuh transform skill nol dan jangan lupa kita kasih transisi dong tentunya transisi pengen transform gimana sih kamu tuh transisinya ini satu detiknya biar keren jangan lupa kita kasih kelas aktif juga disini hai 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 halo kalau dia ada kelas aktifnya maka balikin lagi posisinya posisi semula yaitu transform form keel menjadi satu tentunya skill satu tentunya Oke kita lihat pas tidak hilang pas tidak hilang nah seperti ini sudah jadi nih di kolosand kita klik eh 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 eh